Intro Amerika Serikat dengan tegas membantah tuduhan dari Rusia yang menyebut bahwa Washington DC telah membuat laboratorium biologis di Ukraina. Pihak Amerika Serikat lantas menuduh balik Rusia terkait lab biologis tersebut. Pihak Washington menyebut bahwa tuduhan itu hanya propaganda klasik yang dilakukan oleh Rusia. Sebelumnya Rusia menuduh bahwa Amerika Serikat bekerja sama dengan Ukraina untuk mengembangkan senjata biologis. Rusia juga mengklaim menemukan dokumen Kementerian Kesehatan Ukraina yang memerintahkan penghancuran sampel wabah, kolera, dan juga antraks. Menanggapi hal itu, jurubicara Pentagon John Kirby menyebut bahwa apa yang dituduhkan Rusia adalah hal yang tidak masuk akal. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin bersiap untuk menggunakan senjata kimia dan biologi di Ukraina. Psaki menyebut bahwa tindakan ini adalah taktik dari Rusia yang membenarkan serangan terencana mereka pada Ukraina. Psaki menyebut rekam jejak Putin yang pernah terdokumentasi menggunakan senjata kimia, diantaranya upaya pembunuhan dan peracunan yang diduga direncanakan Putin untuk pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Tak hanya Amerika Serikat, Ukraina juga telah menolak klaim dari Rusia. Jurubicara Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev dengan tegas menyangkal tuduhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!